Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya buka pasker aja ya Kasih Allah Salam sehat, salam sejahtera kita semua Yang saya hormati Bagaimana Begabatan test Baik yang Mida cetak Online, elektronik Pada kesempatan ini Saya Kepala Kejasaan Negeri Tangerang Selatan Didampingi oleh Kasih Pipsus, Kasih Intel Ingin menyampaikan kepada Rekan-rekan semua bahwa Pada hari ini Jumat tanggal 4 Juni 2021 Saya sudah Mendapat laporan dari Tim penyidik Kejasaan Negeri Tangerang Selatan Yang dipimpin oleh Kasih Pipsus Melaporkan kepada saya Bahwa Kasus Dugaan Tindak-tindak Korupsi di KONI Tangerang Kota Tangerang Selatan Menyangkut Dana Hibah Pada KONI Tahun 2019 Kami sudah mendapatkan Laporan dari Laporan Penghitungan Kehidupan Negeri Tangerang Dalam Dugaan Tindak-tindak Korupsi KONI KONI Tangerang Kota Tangerang Selatan Ini Kita telah Menerima Laporan Masyur Pemeriksaan Terdapat Kerugian Keuangan Negara Sebesar 1 miliar 122 juta Sekian 1,1 miliar Lebih Perhitungan Kehidupan Negara Karena kita Sudah mendapatkan Hasil Perhitungan Kehidupan Negara Ini Lalu Dilakukan Pendalaman Siapa Yang akan Bertanggungjawab Terhadap Kehidupan Kehidupan Negara Tim penyidik Telah Melakukan Pengumpulan Bahan Alat-alat Bukti Sehingga Pada hari ini Kami Sudah Menetapkan Tersangka Inisial SHR Sudah Kita Tetapkan Sebagai Tersangka Lalu Mulai hari ini Dilakukan Penahanan Rutan Di Rutan Keterang Selama 20 hari Mulai Tanggal hari ini Ini Semua Apa namanya Didasarkan Pada Surat Perintah Penyidikan Yang saya Tangatangani Pertama Tanggal 31 Maret Dan selanjutnya Tanggal 5 Mei Itu Yang bisa Sampaikan Pada Rekan-Rekan Semua Mohon Dokuman Semua Rekan-Rekan Pes Media Masyarakat Dalam Dalam Apa namanya Pemeratasan Tidak Penyidikan Atologi Ada Pipe Siap Senya Incing Sini Terima kasih.